Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mendadak tes PCR atau Polymerist Chain Reaction diwajibkan bagi penumpang pesawat terbang. Masyarakat pun protes karena tarif tes PCR yang masih tinggi. Mendadak Presiden minta tarif tes PCR turun dan mendadak pula tarif turun. Apakah ini proses wajar atau keanehan? Beginilah suasana Bandara Internasional Jenderal Ahmadiyan di Semarang selasa lalu. Belum banyak calon penumpang pesawat yang menggunakan moda transportasi ini. Pengumuman kewajiban menyertakan hasil tes PCR membuat calon penumpang berpikir ulang untuk menggunakan pesawat. Pasalnya, tarif tes PCR yang masih dikisaran 500 ribu rupiah dirasa memberatkan. Sebab selama ini penumpang cukup menyertakan hasil tes antigen yang tarifnya di bawah 100 ribu. Aturan mengenai kewajiban terhadap penumpang pesawat menyertakan surat keterangan hasil negatif tes PCR tertuang dalam Surat Edaran Penanganan COVID-19 No. 21 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Isinya, penumpang pesawat yang berada di wilayah PPKM level 3 hingga 4 wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Aturan ini berlaku efektif mulai 21 Oktober 2021. Soal kurun waktu hasil tes PCR kemudian direvisi menjadi 3x24 jam dan efektif berlaku mulai 27 Oktober 2021. Kritik atas kebijakan ini datang dari sejumlah kalangan. Dari mulai masyarakat umum, anggota DPR, hingga para pakar. Ya, peraturan harus PCR sekarang untuk terbang ini agak aneh karena kemarin waktu kita mengalami PPKM 3 dan 4 menjelang akhir-akhirnya kita kalau sudah vaksin 2x kita boleh terbang hanya dengan tinggian di dalam pulau jauh dan balik. Nah, dengan peraturan ini sekarang itu terserah mau vaksin sekali atau dua kali atau sudah dengan booster tetap harus PCR. Ini tetap memberatkan bagi konsumen kita yang selama ini dibilang ayo kita bantu pulih sektor pariwisata melakukan liburan sekarang kita dibebani dengan hal seperti ini. Kendati demikian, pemerintah tetap pada pendirian untuk tetap menerapkan kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat. Ini arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi 300 ribu dan berlaku selama 3x24 jam untuk perjalanan pesawat. Masalah harga masih menjadi sorotan utama masyarakat sebab dengan harga di kisaran 500an ribu rupiah itu cukup tinggi bahkan hampir sama dengan harga tiket pesawat itu sendiri. Saya merasa keteratan dengan adanya PCR ini karena apa? Orang yang pesawat itu sudah tidak perlu lagi dengan PCR karena semua instrumen-instrumen persalatan untuk penerbangan sudah dipenuhi sebenarnya. Cukup dengan antigen saja. Menyadari hal ini, Presiden Jokowi Dodo akhirnya memutuskan untuk menurunkan harga tes PCR dari kisaran 500 ribu rupiah menjadi 300 ribu rupiah. Secara kalkulatif, tarif itu bisa direalisasikan. Kami mendapat banyak juga masukan dan kritikan dari masyarakat terkait dengan kebijakan PCR ini. Mengapa kasus turun dan level PPCR sudah menjadi turun justru ditetapkan kebijakan PCR untuk pesawat. Perlu dipahami bahwa kebijakan PCR ini diberlakukan karena kami melihat risiko penyebaran yang semakin meningkat karena mobilitas penduduk yang meningkat pesat dalam beberapa minggu terakhir. Akhirnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menurunkan tarif tes PCR menjadi 275 ribu untuk Jawa Bali dan 300 ribu rupiah untuk luar Jawa Bali. Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi 275 ribu untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar 300 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Penurunan tarif tes PCR di Indonesia berjalan melalui proses yang unik. Pada awal pandemi, tarif PCR beda-beda. Bahkan ada yang mencapai 2,5 juta rupiah. Padahal di luar negeri seperti India, tarif tes PCR sudah bisa ditekan hingga 150an ribu rupiah saja. Akhirnya, pada 2 Oktober 2020, Kementerian Kesehatan menyeragamkan tarif tes PCR menjadi 900 ribu rupiah. Cukup lama tarif 900 ribu rupiah ini berlaku, yakni hingga Agustus 2021. Kritik soal mahalnya tarif tes PCR di respon Presiden Jokowi yang kemudian pada tanggal 15 Agustus 2021 meminta tarif tes PCR menjadi 450 hingga 550 ribu rupiah. Sehari kemudian, 16 Agustus 2021, Kemenkes menetapkan harga baru menjadi 495 ribu rupiah di Jawa dan 525 ribu rupiah di luar Jawa. Kontroversi kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat membuat harga PCR kembali dipersoalkan. Dan pada 25 Oktober 2021, Presiden melalui Minko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta tarif turun jadi 300 ribu rupiah. Dua hari kemudian, 27 Oktober 2021, Kemenkes menetapkan tarif baru tes PCR menjadi 275 ribu rupiah di Jawa Bali dan luar Jawa Bali 300 ribu rupiah. Penurunan yang dapat dilakukan secara tiba-tiba membuat sebagian masyarakat merasa aneh. Bahkan tidak sedikit yang menyangka ada mafia di balik penentuan harga. Namun hal ini dibantah keras pihak Kemenkes. Dokter yang sekaligus aktivis dunia kesehatan Dr. Tirta melalui cuitan di media sosial Twitter, yakin kalau desakan masyarakat terus dilakukan, bukan tidak mungkin tarif tes PCR akan turun hingga 100 ribuan. Akankah tarif tes PCR akan turun lagi dengan adanya protes masyarakat? Terima kasih telah menonton!